Intro Kejaksaan Negeri Belitung menggelar acara peringatan hari anti korupsi internasional tahun 2017. Kegiatan yang digelar Jumat pagi itu diisi berbagai kegiatan diantaranya membagikan stiker kepada pengendara bermotor baik roda 2 maupun 4. Selain langsung turun ke masyarakat, Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Sekti Anggrayni SHMH yang didampingi seluruh jajarannya juga turun ke jalan dan menempelkan stiker di sejumlah instansi di Belitung. Kejaksaan Negeri saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi anti korupsi di wilayahnya termasuk melakukan pendampingan dana desa dengan program TP4D. Selain itu, Kejaksaan juga sudah menggunakan aplikasi berbasiskan informasi dan teknologi dalam melakukan penyelidikan maupun penyelidikan kasus tindak pidana korupsi. Hari Anti Korupsi Internasional 2017 yang bertemakan bergerak bersama memberantas korupsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tentunya sudah menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh Kejaksaan selaku salah satu institusi penegak hukum di negeri ini. Terima kasih. Kejaksaan Negeri Belitung memperingati Hari Anti Korupsi Internasional 2017 yang tahun ini bertema bergerak bersama memberantas korupsi menuju masyarakat yang sejahtera. Dari tema itu sudah sangat menggambarkan apa yang harus kami lakukan dalam rangka pemberantas korupsi yaitu melakukan penyelidikan hukum yang kami lakukan dalam tiga segmen jadi yang selama ini masyarakat hanya menganggap pemberantasan tidak bergerak korupsi itu ada dalam ranah pendidikan saja tetapi bertepat dengan momen hadiah korupsi ini kami tetap terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum setidaknya ada di dia yaitu ada edukatif ada preventif barulah depresif. Selain melakukan penegakan hukum Kejaksaan Belitung juga melakukan tindakan edukatif, preventif, dan penegakan hukum Jadi edukatif ya seperti sekarang dalam rangka hari anti korupsi ini salah satunya kami mengadakan lomba pidato tingkat SRTA bertema hari anti korupsi jadi tadi saudara-saudara sudah melihat bagaimana bersemangatnya anak-anak kita bagaimana mereka bisa merangkaikan kata dengan penuh makna tentang pencegahan baru keberantasan korupsi jadi saya hari ini sangat bangga sangat mengapresiasi ternyata apa yang sudah kita cita-citakan kita laksanakan juga edukatif di masyarakat ternyata mengenai juga kepada mereka saudara-saudara juga sudah melihat bagaimana tajamnya bagaimana kritisnya anak-anak kita yang pasti mereka menginginkan korupsi tidak ada lagi di Indonesia khususnya di daerah Belitung kalau untuk preventif kami juga sudah melaksanakan di daerah Belitung kami kencar-kencarnya melaksanakan program TPNPAD di pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan pada setiap kegiatan pembangunan di daerah Belitung dengan harapan kami ini ikut turut serta mendorong lajunya pembangunan kalau untuk represif tetap kami menyerahkan kepada bidang tindak-bidang khusus untuk melaksanakannya tetap yang memang seperti yang saya sampaikan tadi kami melakukan setahap demi setahap urut dari edukatif preventif untuk represif tidak hanya turun ke jalan Kejaksaan Negeri Belitung juga menggelar kegiatan pidato anti korupsi untuk siswa tingkat SMA sekabupaten Belitung lomba pidato anti korupsi tersebut diikuti oleh 13 peserta dari 10 sekolah setingkat SMA pada perlombaan tersebut akhirnya dimenangkan oleh siswa SMA Negeri 1 Membalong bernama Arief Layoga selain berhasil meraih piala dan piagam para pemenang juga diberikan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah bagi pemenang pertama pada hari ini tepatnya di gedung Kejaksaan Negeri Belitung saya sudah berhasil untuk tidak meninggalkan tempat untuk mendapatkan setkat lomba pidato yang kalian harus lakukan bagaimana kalian harus mendapatkan terbaik dan bisa menjadi terbaik di antara mereka yang terbaik tentu kalian harus mempunyai dengan apa yang kalian lakukan karena seseorang yang biasa akan kalah dengan seseorang yang luar biasa terima kasih dari Tanjung Pandan Nasrul Ruli Dinendra Sutan Batua dan Trulwiwi Poros TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!